Bekerja dengan sistem SIF memang solusi yang baik untuk mereka yang berkecimpung di beberapa dunia pekerjaan seperti para pedagang kuliner musiman, operator perusahaan, tenaga medis rumah sakit, sampai kru televisi. Namun, akhir-akhir ini berbagai studi menunjukkan ada ancaman gangguan kesehatan bagi mereka yang mendapat giliran bekerja SIF malam dan terbiasa bekerja hingga larut malam. Secara medis, mereka yang bekerja SIF malam akan mendapat pengaruh pada kesehatannya karena waktu tidur menjadi terganggu. Dr. Fani, seorang dokter dari rumah sakit Andi Sajikarang mengatakan waktu tidur yang cukup bagi orang dewasa adalah 7-8 jam per hari. Jika kebutuhan tidur kurang dari itu, maka irama sirkadian atau irama normal tubuh akan terganggu. Hal ini menyebabkan jumlah sel darah putih menjadi turun. Akibatnya, daya tahan menjadi menurun karena daya tahan tubuh dikendalikan oleh leukosid atau sel darah putih. Jadi kita punya irama normal tubuh namanya irama sirkadian. Dia mengatur metabolisme tubuh segala macam. Jadi kalau misalnya kita irama tidurnya tidak sesuai dengan normal, itu kurang dari 7 jam ya, bahkan banyak yang kurang dari 6 jam. Itu bisa mengganggu irama normal tadi itu. Jadi bisa menimbulkan berbagai macam penakit karena daya tahan tubuh kita menjadi rendah. Kebiasaan begadang secara tak langsung mendukung kita untuk makan di jam malam akibat dikendalikan oleh hormon yang aktif saat kita begadang. Hormon yang mengatur lapar itu ada dua. Jadi ada hormon leptin dan hormon grisal. Hormon grisal itu dia yang mengatur untuk merangsang rasa lapar. Sedangkan si leptin ini dia untuk menekan rasa lapar. Nah pada saat kita begadang yang meningkat itu adalah hormon yang satunya yang merangsang rasa lapar. Sehingga pada saat kita begadang kita akan cenderung untuk minum kopi lah. Kemudian bikin susu atau misalnya ngemil makanan-makanan atau ngemil kerupuk. Segala macam cenderung untuk makan sehingga berat badan kita akan naik. Tak hanya hormon lapar, irama sirkadian yang terganggu juga akan meningkatkan kadar hormon stres dalam tubuh. Misalnya hormon kortisol. Kondisi ini akan berdampak buruk khususnya pada wanita. Kortisol berlebih akan membuat kulit nampak kusam. Nah efek begadang khususnya pada wanita itu adalah terlihat di pada kulit wajah. Kalau misalnya pada saat kita begadang itu akan meningkatkan hormon-hormon stres. Muncullah hormon kortisol itu namanya hormon stres. Dengan meningkatnya hormon stres ini dia akan menurunkan kolagen. Kolagen itu kan untuk kulit, untuk kekenyalan kulit ya. Nah pada pasien-pasien yang sering begadang itu kortisolnya akan meningkat sehingga kulitnya itu akan cepat terlihat tua, kemudian terlihat kusam. Seperti itu. Bahaya terhadap organ jantung adalah salah satu efek jangka panjang yang harus diwaspadai. Kita sebagai orang awam pasti tak asing dengan istilah angin duduk. Istilah ini biasanya disematkan pada pasien dengan gangguan jantung. Gejalannya bisa nyeri di dada bagian bawah atau tepatnya ulu hati. Disebut angin duduk karena gejalannya lebih terasa seperti masuk angin, seperti mual, kemudian rasa panas di perut, dan begah. Lantas, bagaimana solusinya? Anda bisa mengatur jam tidur dengan menggantinya di siang hari, asalkan kebutuhan tidur per hari Anda tetap terpenuhi. Bukan menambah jam tidur, melainkan mengaturnya agar tetap konsisten. Ciptakan kondisi ruang tidur yang nyaman agar kualitas tidur tetap terjaga. Selain itu, asupan makanan sehat seimbang sangat dianjurkan untuk menjaga daya tahan tubuh para pejuang jam malam. Tim Redaksi Badar TV